Intro Menteri Perdagangan bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI membakar 7.000 bal pakaian bekas impor senilai Rp80 miliar pada selasa 28 Maret 2023. Berita pembakaran pakaian bekas impor sebanyak 7.000 bal sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Perdagangan Julki Fihasan pada Senin 27 Maret 2023 dalam konferensi pers di Kementerian Kooperasi dan UKM. Menurut Mendak, pembakaran pakaian bekas impor dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Ia menjelaskan bahwa impor barang bekas yang tidak diperbolehkan undang-undang adalah barang selundupan, barang yang haram hukumnya karena aturan tidak memperbolehkan. Julki Fih menegaskan impor pakaian bekas dilarang karena mengancam industri dalam negeri. Ia juga menambahkan pakaian bekas impor bisa menularkan penyakit karena kebersihannya tidak bisa dijamin. Amin. Terima kasih telah menonton!